hai 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 teman-teman semua selamat datang di channel YouTube aku hari ini aku mau bikin salah satu jajanan yang lagi viral banget yaitu pizza goreng sebenarnya sih pizza goreng ini udah jajanan lama sih tapi viral lagi gara-gara ada postingan ada penjual pizza goreng yang dagangannya tuh sepi banget gitu tapi setelah adanya postingan ini jadi viral dan banyak sekali food vlogger yang nge-review makanan ini tapi aku suruh review langsung ke tempatnya pastinya nggak bisa dong nggak mungkin jadi aku kepikiran untuk bikin aja sendiri di rumah yuk kita bikin bareng-bareng pertama kita bikin dohnya dulu masukkan 200 gram tepung terigu 2 sendok makan gula pasir 2 sendok makan minyak setengah sendok teh garam 1 sendok teh ragi instan dan tambahkan 125 ml air sedikit demi sedikit sambil diulen sampai kalis ya selamat menikmati selamat menikmati jika sudah kalis bulatkan adonan dan tutup adonan dengan kain kemudian diamkan sekitar 30 menit sambil nunggu adonannya mengembang kita bikin isiannya dulu kita tumis 2 siung bawang putih yang sudah kita jincang 1 per 4 bawang bombay kita tumis sampai harum ya kemudian kita tambahkan daging ayam yang sudah dipotong kecil-kecil aku lupa ini berapa gram kalian kira-kira aja ya lalu kita masukkan 1 buah sosis yang sudah dipotong kotak-kotak tambahkan jagung yang sudah disisir untuk menambah teksturnya kemudian masukkan 3 sendok makan saus tomat 1 sendok makan saus tiram setengah sendok teh kaldu bubuk sedikit gula pasir dan tambahkan 75 ml air tambahkan sedikit merica sesuai selera ya teman-teman kemudian kalian aduk rata dan kentalkan dengan larutan tepung maizena isiannya sekarang sudah matang lalu kita sisihkan dulu ya nah sekarang adonannya sudah mengembang lalu kita kempeskan dan kita uleni lagi sebentar ya teman-teman kemudian kita ambil alas dan kita taburi dengan tepung kemudian kita bagi adonannya menjadi 8 bagian selamat menikmati kemudian ambil selanjutnya satu adonan dan pipihkan isi dengan isian yang udah kita buat tadi lalu aku disini juga tambahin dengan keju mozzarella sebenarnya jika kalian punya cetakan pastel itu lebih gampang ya temen-temen tapi karena disini aku nggak punya ya aku dengan cara begini saja kemudian kita lipat adonan seperti ini lalu kita tekan-tekan bagian pinggirnya pastikan lipatannya ini benar-benar kencang ya temen-temen agar nanti pasti goreng tidak lepas kemudian tusuk-tusuk dengan garbu agar nanti pas digoreng itu tidak meletus ya temen-temen gimana ya ngomongnya? nggak brojol gitu loh aku bingung ngomongnya kemudian kita ulangi semuanya sampai selesai kemudian kita goreng pada minyak yang sudah panas dengan api yang sedang saja ya oh ya adonan ini juga bisa loh disimpan di dalam freezer jadi pas kalian mau kalian bisa langsung goreng aja goreng adonan sampai matang dan berwarna kecoklatan ulangi sampai semuanya selesai ya temen-temen nah ini jadinya temen-temen sekarang aku coba ini tuh enak banget loh temen-temen rasanya tuh di luarnya tuh garing banget terus dalamnya itu lembut banget tapi sayang deh kayaknya isiannya kurang banyak di kunyaku ini kalian juga bisa jadiin ini sebagai ide jualan kalian loh nah sampai disini dulu ya videonya terima kasih udah nonton video ini semoga bermanfaat selamat mencoba dan see you next video bye bye